Halo sobat semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu baik, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang keunikan negara Sakura, yaitu Jepang. Apa saja yang unik di negara Jepang? Mari kita simak artikel berikut. Selama ini Jepang dikenal sebagai negara yang sangat inovatif dan memiliki budaya yang unik. Tak jarang penemuan atau konsep baru hadir dari negeri Sakura dan menjadi inspirasi secara mendunia. Berikut tujuh hal unik yang membedakan Jepang dengan negara lainnya. 1. Huruf Braille di kemasan minuman kaleng. Fasilitas untuk penyandang disabilitas di Jepang sangat diperhatikan. Bahkan di sana, kaleng minuman ringan memiliki huruf Braille, agar mempermudah tunanetra membedakan mana soft drink dan minuman beralkohol. 2. Budaya antri yang sangat baik. Bukan rahasia lagi kalau warga Jepang punya tingkat kedisiplinan yang tinggi. Bukan cuma soal waktu, tapi juga dalam hal antri-mengantri. Di stasiun atau subway contohnya, kalau biasanya orang-orang bakal langsung berebut saat kereta datang, masyarakat di Jepang keluar dan masuk dengan sangat rapi sesuai antrian. Wah, oke banget ya kalau mental tersebut juga diterapkan di Indonesia. 3. Selfie stand di sejumlah tempat wisata. Ingin foto kelihatan backgroundnya tapi gak bawa tongsis. Tenang, rata-rata tempat wisata di Jepang sudah punya selfie stand. Yang pendek menyerupai meja ini biasanya hadir di spot yang punya lanskap indah dan instagramable. 4. Memanfaatkan teknologi, bahkan untuk sesuatu yang kecil. Kemajuan teknologi jadi salah satu ujung tombak yang dipunya negeri Sakura. Gak sekedar canggih, tapi mereka berhasil memanfaatkannya untuk kemudahan mobilitas sehari-hari, bahkan untuk sesuatu yang kecil. Di Jepang, banyak toilet umum yang memiliki indikator, layaknya sistem layanan hotel. Jadi gak perlu ngantri atau sampai ketok-ketok pintu toilet untuk memastikan jika ada bilik yang kosong. 5. Bisa spark kaki di dalam kereta. Gokil, kereta Sinkasen Yamagata punya fasilitas merendam kaki di dalamnya, loh. Kereta yang melaju dari Fukushima hingga Shinjo ini memungkinkan penumpangnya bersantai selama perjalanan dengan tempat duduk yang menghadap ke jendela. Gak cuma itu, kereta ini dilengkapi juga dengan tatami alias lantai tradisional Jepang. 6. Selokan yang sangat rapi. Saluran drainasa alias selokan biasanya identik dengan keadaannya yang jorok dan bau, tapi di Jepang, air selokan justru sangat bening dan bersih. Sampai-sampai masyarakat bisa memelihara ikan di dalamnya. Tapi, ternyata selokan yang berlokasi di kota Simabara, Nagasaki, ini bukan murni saluran drainasa pada umumnya. Melainkan memang dibuat sebagai daya tarik wisata. Sumber mata airnya datang langsung dari Gunung Ungsen. 7. Memasang iklan pada bungkus tisu. Biasanya promosi dilakukan lewat selembar kertas alias flyer baik yang ditempel maupun dibagikan langsung. Tapi banyak perusahaan di Jepang yang justru memasang iklan mereka di bungkus tisu saku dan dibagikan secara gratis ke pengunjung. Kalau kamu sudah pernah ke Jepang dan menemukan keunikan lainnya, jangan lupa bagikan di kolom komentar ya. Itulah tadi artikel tentang uniknya negara sakura Jepang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mencontoh apa yang baik dari negara sakura tersebut. Sampai disini dulu video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagi yang belum subscribe untuk subscribe sekarang. Terima kasih. sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik lagi.